Bawaslu Tanatoraja melalui Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Teofilus Lias Limongan, mengingatkan seluruh HSN agar tidak memanfaatkan program untuk kepentingan paslon di Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Teofilus Lias usai acara ikrar netralitas HSN yang turut dihadiri aparat TNI dan Polri. Acara dilangsungkan di Gedung Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Tanatoraja, Makale, Senin, 39-2024, Siang. ASN atau pejabat-pejabat negara yang menggunakan program dalam rangka memberikan keuntungan kepada calon-calon itu ada sanksi pidana, yang ungkap Teofilus Lias saat dikonfirmasi Tribun Toraja usai acara. Hal itu, kata Teofilus Lias, termasuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat dimaknai sebagai sebuah keberpihakan. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selain itu, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Menurut Teofilus Lias, kendati dalam sanksi etik, moral dan disiplin prosedur ASN data kajiannya diteruskan ke BKN, tetap ada ruang untuk Bawaslu sebagai penegak hukum menjalankan tugasnya. Sehingga ada ruang-ruang di mana wilayah Bawaslu bergerak dalam kaitan tugas Bawaslu melakukan penegakan hukum. Tetapi ada juga ruang semua informasi terhadap dugaan pelanggaran ASN itu diteruskan ke BKN, ijelasnya. Diketahui paslon Pilkada Tanatoraja terdiri dari paslon No. 1, Zadrak Tombegeriantolaso, Paundanan, Zatria, dan paslon No. 2, Victor Datuan Batarajon Diplomasi, Visi. Salah satu yang ditanggapi Teofilus Lias, yakni perbaikan jalan yang gencar dilakukan pada musim Pilkada Serentak. Terkini dan menjadi perbincangan warganet, jalan yang puluhan tahun rusak di Lembang, Desa, Batu Alu Selatan, Kecamatan Sangala Selatan, Tanatoraja, akhirnya diperbaiki Jumat, 27 September 24. Diketahui perbaikan tersebut merupakan tahap kedua. Sebelumnya, tahap pertama dikerjakan di jalan di sekitar kantor Kecamatan Sangala Selatan berdasarkan swadaya masyarakat setempat. Prores pengerjaan jalan berlangsung dengan cara rabat beton sepanjang ratusan meter. Dimana pada 2022 lalu, masyarakat setempat melakukan protes terhadap pemerintah dengan menanam bibit pisang di kubangan jalan yang rusak tersebut. Menurut Teofilus Lias, hal itu sah-sah saja selama telah dianggarkan sebelumnya. Seperti yang tadi dikatakan pemateri, apakah itu program memang sudah direncanakan dari awal? Itu kan struktur pembuatan program itu ada mulai dari perancangan sampai penetapan. Kalau kemudian itu ada dalam APBD, silakan dilanjutkan, e-ungkapnya. Dan satu hal yang kita sampaikan bahwa dilarang menggunakan program-program pemerintah yang dapat menguntungkan salah satu calon. Tetapi kalau dalam kaitan kegiatan yang ada sekarang, sepanjang itu tidak ada statement atau tidak ada pernyataan, baik itu pemerintah atau aparat desa yang kemudian menggiring suatu pikiran, bahwa ini diarahkan ke situ, sas-sas saja, tidak ada masalah, e-jelas dia. Dalam acara tersebut, memang hadir sebagai pemateri ketua DKPP periode 2020 hingga 2022, Prof. Dr. Muhammad, SIP, MSI. Turut hadir pula Bupati Tanatoraja, Teofilus Al-Lorerung, Sekda Tanatoraja, Rudy Andilolo, Pejabat OPD Tanatoraja, dan Perwakilan Pejabat Polres Tanatoraja, serta Kodim 1414 Tanatoraja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.